Kenapa pada saat itu ibu harus bohong? Nah itu yang belum banyak yang tahu tuh ibu. Jadi apa alasan sebenarnya ibu? Ibu Ratna Sarumpahit. Apa kabar ibu? Baik. Baik. Tadi dibilang, kenapa kalau nonton di YouTube kayaknya serem gitu ya? Enggak kan? Kesannya. Kesannya. Oke, tapi ternyata tidak ya? Enggak. Tidak ya, oke. Beratna, saya mau nanya-nanya nih. Karena ini eksklusif. Eksklusif. Jadi, Beratna ini udah pernah ngomong tapi belum pernah menjelaskan alasannya apa, mengapa. Dan kayaknya banyak yang mau disampaikan dari Beratna Sarumpahit. Jadi, coba saya mau nanya dulu nih Beratna. Sebelum kita ngebahasin nih Beratna. Waktu itu kan beritanya heboh di mana-mana. Ibu juga sudah masuk ke tahanan juga. Sudah pernah juga. Karena beritanya adalah ibu berbohong pada saat itu. Beritanya di mana-mana dipukulin katanya. Tapi sebenarnya tidak. Nah, itu ibu sudah ngomong di preskod. Sudah masuk juga. Sudah bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Tapi yang orang-orang nggak tahu tuh, kenapa pada saat itu ibu harus bohong. Nah, itu yang belum banyak yang tahu tuh, ibu. Jadi, apa alasan sebenarnya ibu? Karena... Ya, anak ya. Saya bohongnya itu kan pada anak. Itu juga saya nggak mengerti kenapa saya harus bohong pada anak saya, bukan anak saya yang bayar operasi saya. Jadi, memang nggak tahu. Oke. Jadi, pada saat itu berbohongnya pada anak. Pada keluarga lah ya intinya ya. Ya, pada anak saya. Berbohong pada keluarga? Ya. Oke. Tapi kan beritanya lalu keluar, kesebar. Ada Pak Fadizon juga tahu. Ya. Sebab aku berbohong kepada anak aku karena ada lebam-lebam di rumah. Itu pasti kan jadi pertanyaan. Kemudian, ada beberapa janji. Kemudian, aku nggak mungkin tolak di rumah. Nah, isi lebam-lebam masih ada di sana. Berjalan aja. Jadi, awalnya cuma gara-gara tidak mau anak-anak tahu kalau itu operasi. Ya. Oke. Nah, bisa larinya tapi akhirnya digulingkan ke politik? Ya, karena mungkin ya. Mungkin saya minta maaf kalau bukan. Karena mungkin ini empuk untuk politik. Kan seorang perempuan sudah uzur, digebukin. Karena orang yang saya ajak bicara itu kan orang politik. Jadi, dia mungkin menganggap bahwa, wah, karena dia percaya apa yang saya ucapkan itu benar. Padahal saya bohong. Jadi, kebawalah ke politik. Ya, keseret ke politik. Artinya itu karena ibu salah ngomong sama orang dong? Sama orang yang salah. Maksud saya kalau saya ngomong sama Atikah misalnya, ya nggak masalah. Nggak mungkin Atikah cerita kemana-mana. Tapi karena aku bicara pada orang yang punya kaitan dengan politik. Jadi kebawah ke politik gitu. Jadi terseret ke politik. Karena itu sangat, kalau menurut saya, ya menarik sekali untuk politik. Oke, ibu nggak paham pada saat itu nggak merasa bahwa ini akan menjadi menarik sekali untuk politik. Kan harusnya paham. Bicara dengan orang politik. Pada saat itu lagi pemilihan umum juga. Saya nggak tahu. Saya kayak berjalan begitu aja. Besoknya juga saya itu sudah langsung diajak ke tempatnya salah satu tokoh di daerah mana lupa saya. Tempatnya tentara-tentara itu. Nah, di situ juga. Jadi percakapan itu semua udah dipercakapkan orang sampai sementara saya diam aja. Karena udah nggak tahu. Gini, mungkin ini. Coba saya, saya pengen mengerti sih, ibu. Karena ibu kan awalnya cerita ke anak-anak aja. Oke. Kalau saya jadi anak ibu kan atau saya jadi Atika kan begitu ibu ceritanya misalnya, oh dipukulin. Kalau ceritanya dipukulin pasti akan lapor polisi. Pasti akan laporan bakal jadi besar nih, ibu. Ibu Ratna pada saatnya nggak berpikir ini akan jadi besar. Dilaporin ke polisi, dilaporin kemana gitu. Walaupun hanya ke keluarga. Karena hanya ke keluarga itu aku nggak berpikir begitu. Ibu bilang nggak kanak-kanak nggak usah dibesarin, nggak usah dilaporin gitu. Iya, itu saya katakan. Oke. Lalu datanglah tamu politik gitu. Bicara seperti itu juga. Itu di depan anak-anak? Tidak. Oh tidak? Tidak. Nah berarti pada saat ibu bicara dengan tamu politik ibu, kenapa ibu bicaranya seperti itu? Kenapa? Kan ini udah bukan keluarga, bu. Ya itulah yang saya nggak tahu. Atau sudah kebawa karena... Kayak ngikut aja gitu. Dan mungkin setelah saya bertemu dengan dia dan bicara begitu, dia juga mungkin sudah menyebarkan kemana-mana ada berita itu. Jadi udah jadi rame, besok paginya ada yang telepon, ada yang jemput, ada yang ini, terus dibawa ke rumahnya Pak Prabowo gitu. Nah, titik yang aku betul-betul sadar adalah pada saat ada rencana jumpa pers. Terus saya langsung bilang, saya nggak ikut. Itu ibu sudah sadar, wah ini salah nih. Salah, ya. Ini akan melebar kemana-mana dan ini akan jadi bahaya gitu. Untuk proses bill press kita gitu. Jadi aku langsung bangkit, saya pamit, saya bilang saya mau pulang. Saya nggak ikut jumpa pers. Jadi dalam perjalanan ke rumah, juga di mobil saya sudah bilang sama anak-anak bahwa siapkan jumpa pers untuk besok pagi. Dimana ibu mau cerita sebenarnya gitu? Apa yang sebenarnya? Saya nggak ngerti deh sama ibu. Ibu kalau mau cerita sebenarnya pada saat itu apa nggak ketakutan itu? Ini kan ibu udah ngomong A nih, terus ibu harus meralat nih. Ini kan butuh keberanian sekali nih. Saya salah nih kemarin nih, saya bohong nih. Terus saya ngomong. Ini nggak stress bu gitu? Stress, saya hubungi anak saya. Saya pikir sih bukan stress ya. Karena menurut saya itu yang paling benar. Kalau ini terus berlanjut, ini bisa huru-hara ini republik. Terus saya bicara sama anak saya perempuan yang nomor kakaknya Atika. Saya bilang, saya mau jumpa pers. Terus sama suaminya juga saya mau jumpa pers. Sama Atika juga saya mau jumpa pers. Dan semua mereka setuju. Anak-anak sudah tahu kalau ini sebenarnya kenapa pada saat itu? Belum? Pada saat itu saya katakan bahwa ini bohong. Terus anak-anak gimana? Ya masa saya ditabokin? Ya maksudnya mereka upayanya apa? Maksudnya menyuruh ibu mendingan diam atau yaudah jumpa pers. Sudah bicara? Dia diagri. Mereka ikut membantu semua. Semua yang ada di sekitar saya membantu. Untuk besoknya pada pukul 3 udah ada ratusan wartawan ada di rumah. Oke, oke. Akhirnya ibu bicara. Ibu tahu nggak pada saat ibu bicara bahwa resikonya adalah ibu salah dan masuk ketahanan? Ada undang-undang? Tahu. Tahu. Dan udah siap pada saat itu? Udah siap. Ya siapnya itu ya aku siap menerima apapun resikonya daripada bangsa ini jadi berantakan hanya karena aku menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh saya sembunyikan. Terus sebenarnya waktu itu satu hari pada hari yang hampir hari yang sama saya harusnya ke Chile. Ada konferensi di situ saya harus memberikan keynote. Nah di mobil itulah waktu ya pada perjalanan itulah saya ditangkap. Pada saat itu ditangkap? Dan sudah pasrah itu pada saat itu? Udah. Sudah tahu lah intinya ibu ya? Ya. Ini kan dari sana kan wah maksudnya pertanyaan netizen masyarakat wah itu luar biasa kemana-mana. Ada yang misalnya mengatakan ini ibu melakukan apakah ibu melakukan segala cara pada saat itu supaya Pak Prabowo menang? Supaya Jokowi kalah gitu. Atau tidak ada aras itu sebenarnya awalnya? Enggak sama sekali. Enggak ada aras itu sama sekali. Jadi memang sudah yaudah bohong dan kebohongan yang berlanjut. Dan aku gak mau ini berlanjut. Oke. Berarti artinya ibu mengaku ini kesalahan dan udah di penjara yaudah gitu beres gitu ya selesai ya? Harusnya ya seperti itu. Oke. Nah Ibu Ratna, saya punya pertanyaan begini Ibu Ratna. Ketika Ibu Ratna melakukan hal seperti itu, Ibu Ratna paham gak bahwa setelah nanti ketika Ibu Ratna bicara apapun, trust dari netizen akan berkurang nih. Karena Ibu Ratna pernah melakukan hal seperti itu gimana? Enggak tahu itu. Aku sadar itu. Sadar? Sadar. Tetapi tetap yang terbaik adalah mengakui kesalahan. Ya karena semua orang pasti pernah salah ya. Saya juga gak paham sih kalau ada di posisi Ibu Ratna pada saat itu kalau bohong terus ya kebawah semua nanya. Semua nanya udah bohong sama satu, kalau gak bohong sama semuanya agak bingung juga. Ya sikap saya sih seperti itu. Barangkali secara pribadi saya bertanya sama Tuhan. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang ingin kau titipkan padaku, say it, do it, I will do it. Dan alhamdulillah ya saya, kalau ketika kita sibuk-sibuk-sibuk urusan politik ini kan bolong-bolong tuh sholat apa sekolah macem ya. Ya alhamdulillah di penjara itu saya betul-betul bertanya pada Allah. Oke. Dan itu pada saat itu nulis buku ini? Enggak. Ini buku saya tulis setelah dapat kabar dari pengacara saya, bahwa mereka pergi ke kantor Kapolri menanyakan kemungkinan apakah aku boleh tahanan rumah. Karena saya waktu itu kurus sekali. Sakit, ya down ya. Ya stres pasti ya. Ya terus jawaban dari kantor Kapolri, kasus Ibu Ratna tidak dibahas di sini. Jadi setelah itu, ya aku udah menyerah. Ya artinya, ya sudah emang aku mau dibawa ke keinginan mereka gitu kan. Jadi ya ikhlas aja saya cari cara untuk menenangkan diri saya. Keluarlah ini, buku ini. Berarti ini ditulisnya di dalam tahanan? Saya tulis di tahanan. Sebenarnya saya ini agak kurang, saya ini nggak begitu narsis ya. Jadi nggak lama sekali ada proses membuat ini dan Apika ditegur temannya. Bikin dong biografi ibu kamu apa-apa gitu. Tapi selalu gagal. Jadinya di... Jadinya mas, karena waktunya banyak. Oke lah. Saya coba saya mau berhenti di situ dulu. Artinya, ibu mengakui bahwa ibu melakukan sebuah kesalahan dan ya itu karena sebuah kebohongan yang terus-menerus akhirnya melebar kemana-mana. Dan melakukan itu salah dan sudah ditahan juga ya. Intinya seperti itu ya. Saya ditahan dan dihukum dengan hukuman yang tidak seimbang. Itu karena kebohongan kan bukan kriminal. Saya dipidana. Dan mungkin ada satu yang aku ingin sampaikan kepada masyarakat juga karena setahu saya masih banyak yang percaya bahwa saya dikebukin. Tidak. Saya tidak dikebukin dan jangan berhentilah ini fitnah. Oke. Oke. Yang penting sekarang sudah... Mending damai gitu ya intinya ya. Oke. Saya setuju dan tidak setuju dengan kata-kata ibu tadi bahwa itu kan sebenarnya sebuah kebohongan. Harusnya hukumannya tidak seperti itu. Karena sebuah kebohongan. Tapi masalahnya kebohongan ibu akhirnya terus jadi ranah publik kemana-mana, bu. Itu yang jadi masalah. Di media, di mana, di mana semua. Wah geger. Satu Indonesia geger. Mungkin itu... Tapi itu mungkin yang juga saya resahkan ya. Kenapa kita... Kenapa kita begitu... Hegeger. Ya atau mungkin... Karena yang ngomong ibu. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang ngomong ibu-ibu tetangga saya gak geger. Kalau yang ngomong seorang ibu Ratna seru pahit ya geger dong. Pasti dong. Kalau yang ngomong juju mungkin gak ada yang peduli. Jujur dikebukin juga orang gak peduli kayaknya juju. Peduli ya? Peduli. Oh iya bener. Jujur kok gak ada gitu. Jujur kok lebam-lebam gitu. Oke. Tapi yang menarik ya. Tulisannya adalah judulnya Aku Bukan Politikus. Aku Bukan Politikus. Lah. Anda kan politikus. No. Gimana? No. I'm not. Kemarin-kemarin. Berbuat kemarin semua itu yang lagi... Apapun yang ibu lakukan kan tentang politik bu. Iya. Tetapi itu adalah... Tindakan saya... ...sebagai aktivis kemanusiaan. mengontrol segala kesalahan-kesalahan atau keputusan politik yang memujaukan rakyat. Jadi memang saya selalu bersentuhan dengan politik itu... Misalnya kayak yang terjadi di Danau Toba. Orang tenggelam kok didiamin misalnya. Itu bukan saya lagi gak berpolitik. Saya lagi mengurus ada orang Batak di situ. Saya orang Batak nih. Dibiarkan hanya dicari dalam 12 hari. Secara kemanusiaan itu salah. Sebenarnya mereka itu harus sampai ke tangan orang tuanya. Didoakan. Disembahyangkan. Lalu dikubur. Oke. Jadi berdasarkan kemanusiaan. Jadi per awal dari saya jadi aktivis itu ya Marsina menggugat. Marsina itu seorang buruh yang hanya marah ketika teman-temannya diberhentikan dengan todongan senapan. Mati dia. Ya Marsinanya meninggal. Dan ya itu yang saya persoalkan. Pada masa itu, itu mungkin agak aneh buat Orde Baru ya. Di Orde Baru sebenarnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang manusia, orang Indonesia, siapapun diem. Tiba-tiba ada Marsina mati, terus tiba-tiba darat nasarumpait keliling-keliling seluruh Indonesia membuat meneluh membicarakan kasus Marsina. Ibu pada saat, nah ini kita lompat-lompat lah ceritanya. Ini kan Ibu bicara tentang masalah Marsina dan Orde Baru ya. Kalau zaman Orde Baru kan, saya kemarin bicara dengan Opung Luhut. Bicara dengan Opung Luhut. Opung Luhut ngomong gini ke saya, ya kamu sekarang masih enak ngomong ini itu, ini itu ya masih bisa lah ngomong. Orde Baru kamu berani ngomong. Hilang ntar kamu. Salah dia ngomong gitu. Nah, Ibu Ratna pada saat itu kalau bicara tentang Orde Baru, ngomongin tentang Marsina. Enggak takut? Mungkin enggak 100% benar apa yang diucapkan Pak Luhut ya. Sebab seorang presiden, kan kita tahulah pemerintahan itu, belum tentu yang membuat keputusan siapa. Sudah tembak aja itu, misalnya kita enggak tahu apa-apa gitu ya. Atau ada mungkin kebijakan karena baru pertama kali dan perempuan pula, terus dan dengan konsep yang berbeda pula, terus rakyat datang berduyun-duyun untuk menonton. Jadi, kayak tiba-tiba sebuah sesuatu peristiwa. Fenomena baru. Tapi ada ketakutan dong pada saat itu. Ya, takut lah orang saya dari mulai Jakarta sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana terus kok diikutin. Oh, diikutin? Diikutin, ya. Diikutin dan di setiap kota kita dilarang. Pentas. Tapi kita pentas aja. Ada yang ancaman? Di ancaman, ada ancaman? Di Surabaya dibubarkan. Dibubarkan? Di Bandung dibubarkan. Di Lampung dicoba dibubarkan, tapi tidak dibubarkan. Akhirnya, karena orang Lampung ini kayaknya orangnya militan ya. Jadi, kompleks teater itu dikelilingi tembok. Jadi, mereka berjalan dari situ, loncat dari tembok. Sampai sound system loncat dari tembok. Semua loncat dari tembok. Untuk membuat pentas tersebut? Pentas, biar langsung. Oke, itulah awalnya dulu Burat Nasarum Pride hebohnya dengan kasus Marzina di jaman itu. Itu yang membuat saya bertekad punya posisi sebagai human rights. Human rights, oke. Tapi kalau saya balik lagi, kita loncat lagi sekarang pada saat pemilu yang kemarin Jokowi-Prabowo. Bukankah itu panggung politik? Ada satu virus tiwa besar di Indonesia. Tapi itu sebelum jaman Pak Harto. Yaitu amandemen. Perusahaan undang-undang dasar. Perusahaan undang-undang dasar ini dilakukan secara diam-diam tanpa setau rakyat. Padahal kita punya tab MPR tentang referendum yang membuktikan, yang menyatakan bahwa konstitusi tidak boleh diapapakan. Bahkan satu kata pun tidak boleh dicopot tanpa seizin rakyat. Bagaimana mencari izin dari rakyat? Referendum. Tab itu dibuang. Nah, sejak itu memang kegelisahan saya jadi ke situ. Karena kalau kita mempelajari undang-undang dasar dan Pancasila, itu hubungannya semua kemanusiaan, keadilan, kebersamaan. Pasti kita enggak seperti sekarang. Jadi maksudnya gara-gara membela akal sesi manusia tersebut yang tadi ibu mengatakan, ending-endingnya mau tidak mau ke politik. Kan membicarakan undang-undang dasar tidak berarti saya berpolitik. Saya rakyat. Saya mempersoalkan undang-undang dasar negara saya. Ya, itunya betul. Tapi pada saat yang kemarin, ini karena orang akan tanya lagi. Oh, yang itu, yang pertanyaan tadi terakhir. Yang pemilu. Itu kan politik, Bu. Itu memang, saya pernah ketemu Pak Prabowo meminta, Ya, ikutlah Rat, dibilang gitu. Saya cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum, enggak jawab dengan jelas. Tapi kemudian beberapa bulan setelah itu, saya bertemu dengan Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati ini adalah satu-satunya dari keluarga Soeharno yang betul-betul menghargai karya bapaknya. Dan dia orang yang paling sedih melihat kondisi Indonesia berubah. Ini agak bahaya nih kalau bicara satu-satunya nih. Karena anak-anak yang lain kan pasti menghargai karya bapaknya juga, Bu. Jadi gini, tidak punya kesamaan penghargaan terhadap, berbeda. Berbeda cara menghargainya. Mereka tentu saja menghargai. Tetap, pada saat itulah Rahmawati minta, Cita-cita lo kan cuma itu. Dukunglah Prabowo. Prabowo itu, cita-citanya cuma itu. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yakin, saya bilang gitu. Yakin, saya bilang gitu. Saya, entah kenapa kok merasa perlu bertanya kembali ke Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo, ya kita memang harus kembali ke. Beliau memang tidak mengatakan, Ya, itulah yang akan saya kerjakan dengan heroik gitu. Ya, kita memang harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Beliau cuma mengatakan seperti itu. Dan, ya masuklah aku. Saat itulah nyemplung lah akhirnya. Tapi sebelumnya Ibu pernah ditawarin gak sih? Jadi ketua partai, atau jadi wakil partai, atau jadi apa? Jabatan-jabatan. Menteri mungkin? PDIB, Nasdem, banyak lah. PAN? PAN itu aku ikut mendirikan. Nah, itu politik? Ya, aku mendirikan itu karena pada saat itu, itu kan hilangnya Pak Harto, ya. Kita berharap ada perubahan lah. Ada partai yang... Ada harapan lah ini. Ada partai yang mix gitu. Jadi, jangan kalau Islam-Islam harus keseluruhan. Kayak gitu. Ada ini yang betul-betul nasionalis. Itu cita-cita awalnya. Nah, saya siapkan. Saya bantu betul semua sampai semua logonya, apanya lagonya, sayang bikin. Terus, besok paginya setelah mau mulai acara deklarasi, Pak Amin tanya saya, kamu mau duduk di posisi mana? Terus, saya bilang, posisi? Posisi saya di luar mengawasi. Saya bilang. Jadi, gak diambil tuh? Gak. Gak diambil? Gak. Ini interesting. Sangat menarik. Nah, Bu, kita... Saya lompat lagi nih. Karena kalau nanya sama Bu Ratna, kayaknya banyak banget yang masih digali. Saya tanya lagi. Tadi Ibu mengatakan bahwa harusnya ada partai yang mungkin tidak Islam-Islam atau tidak yang non-Muslim-non-Muslim, ada seperti itu. Tapi kemarin ketika pemilu itu terjadi perpecahan sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Jadi, agama itu juga menjadi sebuah senjata politik, menurut saya. Terus muncullah cebong, kampret, dan sebagainya. Itu juga muncul. Jadi kan memang di dalam panggung politik ini biasanya segala sesuatu digunakan untuk memenangkan siapapun. Dengan segala cara. Ya, inilah dampak dari kita meninggalkan apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Pancasila kan musyawarah mufakat. Kita pernah lakukan itu. Waktu aku berdiskusi dengan beberapa teman, mereka bilang, ya tapi kan nanti akan lebih gampang. Ya ampun, akan lebih gampang menipu itu anggota-anggota MPR. Daripada sekarang, saya bilang, sampai rakyat kecil yang gak punya uang, udah berani mengatakan lo bisa bayar saya berapa. Jadi, buat aku tetap ya harus kembali ke situ. Segala perpecahan ini, kenapa bisa orang buser-buser gitu berkeliaran. Itu out. Jadi, intinya ketika Undang-Undang Dasar 45 dilenyapkan, ditiadakan. Dan kita meniadakan Pancasila dan seluruh penggantinya adalah individualisme, kapitalisme, imperialisme, neoliberalisme, liberalisme. Saya gak paham dengan kata-kata ditiadakan tuh gimana maksudnya ditiadakan. Kan dasar negara kita masih Pancasila, masih NKRI. Kata-katanya doang. Jadi, ini saya juga ingin mengingatkan masyarakat Indonesia ya, terutama yang muda-muda, yang negara ini akan mereka yang akan menjaga kelak. Dipelajari, di Google tuh gampang sekali melihat perbedaan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar Ahmad Demen. Lihat pola kita ber... Kita one man, one vote. Ini katanya kita mau meniru Amerika. Amerika aja bukan one man, one vote. Amerika aja kalau cari uang pakai donatur. Kalau donatur itu pun diatur jumlah yang boleh diberikan. Itu artinya mereka memperhatikan kualitas. Artinya kemauan rakyat, rakyat menuntut kualitas. Itu kita gak jaga. Kita yang penting duit datang. Katanya mesti 11 triliun. Katanya siapa yang ngomong gitu? Kita ini udah jauh sekali dari konsep yang pernah ada di dunia. Kalau Ibu Ratna ngomong begitu, artinya bukan salah siapa calon presiden ini, siapa calon presiden ini. Tapi kalau Ibu Ratna mengatakan begitu, artinya sistemnya dong yang salah. Memang? Memang. Siapapun yang akan jadi presiden ke depan. Kalau sistemnya seperti ini. Kalau sistem ini tetap dipertahankan. Makanya saya juga agak heran dengan teman-teman mempersoalkan misalnya threshold. Threshold itu timbul karena undang-undang dasar. Kenapa mempersoalkan itu? Kenapa kita gak mempersoalkan undang-undang dasar? Pembukaan undang-undang dasar itu tetap. Tapi di bawahnya itu hampir 90% hilang. Jadi kalau saya sih, salah satu yang terus, bukan mengganggu ya, mengikuti perasaan saya itu, keinginan saya adalah saya betul-betul ingin kita ini mari kita duduk bersama. Duduk bersama, jangan bertengkar. Tapi kan semua orang punya kepentingan pasti. Iya, tetapi kalau... Setiap orang nih, saya bicara setiap orang. Iya kan, tapi kalau dia masih di posisi ingin amandemen. Sekarang kita marah-marah oligarki, elit, apa. Itu kan semua akibat dari amandemen. Iya, artinya menurut ibu, karena sistemnya membolehkan hal seperti itu. Ya, karena sistemnya. Karena sistemnya. Nah, salah satu yang sangat buruk sebenarnya dalam kejadian itu, ya mereka melenyapkan itu tadi, TAP MPR itu, yang mengenai referendum itu. Sebab itulah kunci bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Oke, kalau misalnya ibu bicara begini, kan yang kemarin rame-rame kan threshold. Terus yang rame-rame juga, isu-isu misalnya bisa tidak presiden perpanjangan waktu, contohnya. Itu kan sudah di amandemen. Betul. Oke. Sebenarnya kalau yang saya maksud, kalau kita mau kembali ke Undang-Undang Pasar 45, kita akan punya tiga adendum. Adendum itu, satu adendum masa jabatan presiden, pasal-pasal hak-hak ajasi manusia, dan pasal-pasal lingkungan hidup. Ini tiga ini tetap dipertahankan sebagai adendum. Jadi nggak bisa juga, lu sebentar-sebentar ganti presiden, ah, aku mau satu tahun aja, ganti lagi satu tahun. Satu lagi, aku mau sembilan tahun, ganti lagi sembilan tahun. Nggak bisa begitu, bernegara. Kita diketawain orang. Walaupun aku bukan politikus, aku bicara dengan banyak pihak. Artinya ibu tidak setuju kalau misalnya ada perpanjangan waktu presiden misalnya? Karena kita udah mengalami itu dua kali. Jadi waktu zaman Pak Bung Karno itu kan 20 tahun. Pak Harto 32 tahun. Jadi gini, perusahaan Undang-Undang Dasar ini terjadi secara beruntun itu. Jadi semua sebenarnya, hampir semua rezimi itu melakukan perusahaan itu. Misalnya kayak di zaman Pak Bung Karno, ya salah satu itu masa jabatan presiden. Ya kan? Diperpanjang, perpanjang gitu. Itu udah melanggar Undang-Undang Dasar, ya kan? Terus ada banyak lah. Ada beberapa butir yang dilanggar oleh Bung Karno. Di Bung Karno, Pak Harto juga ada sebenarnya. Ada pelanggaran hak aja sih manusia itu udah jelas pelanggaran Undang-Undang Dasar. Tetapi tidak pernah, tidak ada seperti yang terjadi pada tahun 98. Di acak-acak, dirusak, filosofinya dirusak, ideologinya dirusak, semua makna dari setiap pasal berubah. Aku butuh banget mengingatkan ini. Karena ini harus diketahui oleh anak-anak Indonesia, terutama milenial sekarang. Jangan mereka nanti tersesat di depan dan mereka nggak tahu dasarnya apa. Sejarahnya apa. Aku lagi menulis sejarahnya. Jadi, intinya maunya ibu nih, negara kita dan rakyat kita tuh seperti apa sekarang? Ya, kembali aja. Ke Undang-Undang Dasar 45. Emang ada salah satu tokoh, saya tidak perlu sebut namanya. Dia bilang, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita sama juga mundur. Kita jadi, pokoknya jadi kuno. Padahal kan nggak ada hubungannya. Tidak ada kaitan. Kapitalisme itu hubungannya kan dengan ketamakan aja. Ya kan? Ya dong? Nggak ada. Jadi pemikiran-pemikiran ini kan hanya menjaga kalau ekonomi misalnya, ekonomi kerakyat. Tapi kapitalisme itu di mana-mana. Memang seperti itu sekarang ada di mana-mana. Ya, tapi kita nggak ingin. Tapi kita memang lahir beda. Indonesia itu lahir beda. Eropa itu lahirnya beda. Itu perampasan-perampasan yang kayak begitulah. Kalau Indonesia kan enggak. Kita ini berdialetika dengan sejarah kita. Kita terdiri dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Ini kalau aku seluka menghidratkan Indonesia itu seperti miniatur dari dunia. Di situ ada berbagai agama. Ribuan, ratusan bahasa. Ribuan pulau. Dan bagaimana kamu akan. Jadi kalau misalnya undang-undang dasar dan pembukaan undang-undang dasar itu. Di undang-undang dasar kita aja pembukaannya itu ada atas nama rahmat Tuhan. Kan nggak mungkin Tuhan datang diam-diam. Ah, kita ganti nih. Itu dari orang-orang itu. Jadi aku selalu menganggap bahwa kelahiran Indonesia ini kelahiran yang sangat mulia dan diharapkan betul. Menjadi kayak contoh soal untuk yang lain-lain. Saya coba menyimpulkan suatu. Jadi menurut Ibu Ratna Serumpait ini bahwa Indonesia tercipta dengan sebuah sistem yang sebenarnya sempurna. Harusnya. Tapi of course dengan semua rezim ya. Kita bicaranya semua pemerintahan ya. Pasti ada yang terkorup dari kesisteman itu sendiri. Masing-masing ya. Saya nggak mengatakan satu presiden atau dua presiden. Sampai akhirnya yang tadi Ibu katakan bahwa akhirnya sistemnya menjadi tidak lagi seperti dulu. Tidak seperti founding father kita nemuin gitu maksud Ibu. Dan itu harus dibawa balik lagi ke awal gitu. Tapi ini kan kalau menurut Ibu seperti ini kan ini sebenarnya sulit. Karena kan perkembangan zaman yang maju. Banyak orang yang tadi seperti bilang itu. Kembali lagi ke zaman dulu dan sebagainya. Nah Ibu mewakilkan siapa? Ini suara rakyat kah mewakilkan apa gitu? Sayang kok. Karena sesuatu negara itu didirikan untuk rakyat. Dan rakyat Indonesia itu nggak pernah senang. Nah ini mewakilkan suara rakyat atau memang idealisme Ibu terhadap Indonesia atau menurut Ibu rakyat kita yang menginginkan? Ya satu idealisme itu karena cara berpikir itu sempurna. Paripurna malah menurut aku. Itu aku membaca itu bolak-balik, bolak-balik saya bilang, wow. Coba kita ikutin ini. Nggak mungkin lah petani kita, nelayan apa segala macam itu buruh. Nggak akan mungkin begitu. Kalau kita ikutin itu, berarti misalnya setiap pemilihan umum juga tidak akan menjadi keributan? Tidak. Karena yang berunding itu MPR. Musyawarah mufakat. Jadi bukan vote lagi? Nggak. Nggak akan ada vote. Pasti nggak tertarik. Nanti masyarakatnya merasa bahwa, oh saya tidak ikut memilih. Nggak dong, kan ada wakilnya di situ. Ya masyarakatnya saja kan tidak semuanya percaya para wakilnya. Ya sekarang lah kita layak untuk tidak percaya. Kan tidak setiap masyarakat percaya dong. MPR, DPR saja di demo masyarakat kan. Yang sekarang. Dari dulu dong, Bu. Pasti. Ya. Tetapi, Kalau kita kekeh kepada konsep ini, Konsep yang menurut aku tadi paripurna ini, Kita akan terus belajar memperbaiki diri. Daripada kita memperbaiki diri dari sesuatu yang sudah pasti membuat kita hancur. Bagaimana mungkin? Di Indonesia, Yang mengatur kita oligark, Yang hanya sekian persen jumlahnya, Sementara kita 307 berapa juta. Kalau nanti misalnya nanti kita nggak bicara pemerintahan sekarang, Kita bicara masa depan lah, misalnya 20 tahun lagi lah gitu ya. 20 tahun lagi. Oke, balik ke yang ibu mau nih, masyarakat tidak memilih one vote by one gitu ya. Tapi MPR yang memilih misalnya begitu ya. Artinya kan MPR memiliki kekuatan penuh. Tahu dari mana MPR tidak punya kepentingan sendiri nanti. Kan itu juga manusia, Bu. Sama aja, Bu. Bisa diulang nggak? Maaf. Kalau nanti, Nanti misalnya terjadi yang ibu mau. Jadi, Masyarakat misalnya pemilihan presiden tidak by vote rakyat gitu maksudnya. Tapi MPR yang berunding gitu ya. Kalau MPR memiliki kekuatan penuh seperti itu nanti, Kan bisa saja MPR-nya akhirnya menjadi oligark. Tapi yang perlu diingat juga MPR zaman dulu bukan MPR sekarang. MPR sekarang kan DPR plus DPD. DPD mengaku apa tuh nggak tahu. Pokoknya MPR, DPD. Eh, DPR, DPD itulah MPR. Kalau dulu DPR utusan golongan, utusan daerah. Kita bicaranya lebih santai dulu deh kalau gitu. Oke. Jadi isi buku ini apa, Bu? Isi buku itu sebenarnya karena maklumnya berada di tahanan. Jadi, aku harus mengumpulkan data-data gitu. Dan ada asisten saya yang bawa. Jadi, aku hanya menulis pada yang terbatas. Jadi, itu mengenai karya-karya saya sebagai orang teater, Sebagai filmmaker, Sebagai manusia yang punya suami lalu bercerai misalnya. Sebagai seorang anak yang masih umur 17 tahun sudah diam-diam belajar Islam. Padahal Bapak saya waktu itu tokoh, tokoh Kristen ya, tokoh dari salah satu ketua Dewan Gereja Indonesia. Jadi, ini biografi basicnya ya? Ya, biografi dan menceritakan hal-hal yang buat aku bagus gitu karena ada soal toleransi di situ. Ini menarik nih, karena saya baru buka aja bab tiga Duri Dalam Daging Orde Baru. Digambar masa tahanan sebagai tersangka makar Maret 98. Iya. Padahal itu ceritanya lain. Jadi, Presiden Soeharto ingin naik lagi. Lalu seluruh rakyat Indonesia dilarang berkumpul lebih dari lima orang. Pak Harto kan udah 32 tahun. Di usia seperti itu, kalau menurut aku, sudah nggak layak lah. Udah tidak mumpuni, maksudnya sudah usia gitu ya. Atau bisa jadi akan semakin otoriter karena bingung atau apa gitu ya. Jadi, aku sama, ini pas peristiwa saya habis di bank pertunjukan-pertunjukan saya. Terus, teman-teman aktivis seluruh di Jakarta tuh kumpul di rumah saya. Saya dibilang, kak, di apa aja, digugat aja. Ah, buat apa menggugat? Yang punya pengadilan mereka, saya bilang. Jadi, kalau menurut aku, yang paling penting kita membantu rakyat, mengajak membantu rakyat untuk menurunkan Pak Harto. Itulah lahirnya siaga. Jadi, Ibu dulu ikut demo tuh 98? Sebenarnya yang membuat gerakan, ada dua gerakan yang sangat penting terjadi waktu itu, siaga sama dialog nasional. Jadi, ya saya. Ini Maret 98, Ibu dipenjara artinya. Pada saat kejadian kerusuhan tuh bulan apa ya? Ya, saya di... Me? Berarti Ibu masih di penjara pada saat itu? Enggak, saya masih di penjara, ya. Masih di penjara? Oh. Kayak langganan, Bu, ya? Tapi ini menarik loh. Karena ini kalau saya lihat ya, dari cerita-ceritanya. Bahkan tadi saya sempat ngeliat di sini nih, kalau yang penasaran juga sebenarnya Ibu omongin, dan ini kayaknya juga lebih lengkap. Di sini ada satu bab, malah judulnya bohong. Nah, Ibu menceritakan alasan-alasannya kenapa, terus sejadiannya pada saat itu, apa yang terjadi, dan sebagainya. Wow. Oke, Ibu. Saya, mungkin saya... Ini kita nggak akan pernah beres nih, tapi saya pengen nanya. Ibu udah keluar di penjara. Ibu dianggap lakukan sebuah kesalahan. Ibu minta maaf. Manusia bisa salah. Ada hukumannya. Sekarang sudah dihukum dan sudah keluar. Nah, pertanyaan saya, ini udah kapok kah untuk bermain di ranah ini? Atau what next for you? Kan, masa kapok? Ya, kan nanya. Kan itu... Ya, kan nanya. Kalau kapok itu kan karena disengaja. Ya, kan? Siapa tahu, ah, udah saya mau di rumah aja, udah lah, santai-santai gitu, nonton Netflix gitu, kan bisa. Saya masih tetap akan, mungkin dengan pendekatan yang berbeda, mempersoalkan Undang-Undang Dasar 45. Dengan cara apa, wu? Rahasia dong. Waduh. Si anak ikanya. Akikanya yang stress. Ini mak gua gimana ini? Nggak stop-stop. Nggak jadi. Nggak kalau anak-anak saya ini. Sudah ngerti? Saya pikir mereka mencintai lebih dari segalanya. Jadi, saya juga membuat balance. Seperti kemarin, waktu saya berniat membicarakan Undang-Undang Dasar di depan ratusan aktivis, saya minta isi nama mereka. Saya akan membicarakan ini bagaimana. Kami tidak pernah loh, ini, ini tuh. Gitu juga. Jadi manusia itu, saya rasa orang Indonesia juga banyak yang menginginkan perubahan. Banyak orang di Indonesia ini, kenapa kita seperti ini dan nggak tahu apa sebabnya. Ya kalau orang-orang, masyarakat-masyarakat yang di lingkung, tingkat menengah ke atas, semua beres. Tapi saya menarik sih dengan kata-kata Ibu tadi. Jadi artinya, siapapun presiden ya pada saat itu, mau Prabowo atau mau Jokowi, kalau sistemnya masih salah, ya salah aja semuanya. Jadi, itu yang saya katakan tadi. Kenapa yang selalu dipersoalkan threshold? Kenapa nggak sekalian akar persoalannya? Threshold itu bisa terjadi kan karena Undang-Undang Dasar. Kayak waktu permulaan, Undang-Undang Dasar diperlakukan, eh tidak diperlakukan lagi, banyak sekali terjadi kasus-kasus penyerobotan tanah rakyat. Itu yang dipersoalkan juga pelanggaran HAM-nya. bukan Undang-Undang Dasar. Bukan intinya maksudnya, bukan intinya. Ibu pernah nggak sih diminta berhenti sama anak-anak gitu? Udah bu, nggak usah ngomongin politik lagi lah gitu, di rumah aja gitu, jaga cucu. ada secara berkerakar. Karena mereka tahu, nggak juga, nggak bisa juga. batu ya. Batu loh. Kalau saya tanya, mau sampai kapan Bu? Sampai Tuhan mengizinkan saya bisa berbuat. Nah, kalau Tuhan mengizinkan saya bisa berbuat nih, kata-kata manis, mau ngomong sampai mati artinya. Ya kurang lebih begitu. Menarik, menarik, menarik. Itu yang menarik lagi nih, di belakangnya, ini sih, di belakangnya ada, ada, rata serum pahit, buku yang akan terbit berikutnya, menatap ke depan. Jadi udah menulis lagi? Atau belum? Atau masih di? Sedang. Sedang? Oke. Ini dijual di mana, kalau orang mau tahu cerita-cerita. Dijual di Kermedia sama ratnasarumpait.id. Ratnasarumpait.id. Ah, oke. Jadi kalau mau dengar cerita yang menarik. Tokopedia juga ada. Tokopedia juga ada. Oke. Oh, ini bicara tentang itu ya. Pada diriku, terutama pada Tuhan roh, ku berjanji dan beribaksa ini, masa depan anak cucuku, terus memberingatkan betapa mengembalikan Pancasila ke Denggara Undang-Undang 45 adalah keniscayaan. Oke. Oke, jadi kalau Anda mau tahu nih, lebih lengkapnya apa yang Bu Ratna omongin dan sebagainya, dan ini menarik soalnya, benar-benar menarik. Dari Gramedia atau website-nya atau di, tapi di topet di semua ini juga ada kali yaudah ya. Ada kali yaudah ya. Tinggal tulis saja Ratnasarumpait. Bukan politikus. Buku yang lain banyak. Oh iya, buku yang lain banyak. Jadi Ratnasarumpait, Aku Bukan Politikus. Nah, kalau tulisnya Ratnasarumpait, tiba-tiba keluar kaos baju gambar dia lagi nanti kan. Eh, bisa jadi loh. Bisa jadi kan. Bentar dong. Eh, merchandise nanti kan. Jadi harus bukunya yang ditulis. Bu Ratna, terima kasih banyak ya. Kita udah ngobrol-ngobrol udah satu jam ya. Satu jam. Sebenernya sih saya gak mau stop. Tapi kalau gak di stop, gak akan stop. Sebenernya banyak banget nih. Mau saya omongin, mau saya debatin, ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju, ada yang, ya banyak lah. Tapi, saya rasa, apa yang mau Bu Ratna sampaikan ke masyarakat adalah tadi ya. Salah satunya adalah seperti itu. dan balik-balik lagi, ya inilah seorang Ratna serumpait gitu ya. Ya, biar bagaimana pun ya tetap manusia bisa salah, bisa benar. Tapi setidak-tidaknya ada visi dan misi yang diperjuangkan, ada idealisme yang diperjuangkan. Dan saya merasa bahwa, kadang-kadang manusia itu lebih baik berbuat salah dibandingkan gak berbuat apa-apa. Bu Ratna, terima kasih banyak. Terima kasih.